Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada ada sekalian Semoga sehat selalu Pada pertemuan kali ini Kita masuk pada sesi Pertemuan ke 7 ya Ada ada sekalian ya Semoga dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda memahami Apa yang saya sampaikan Pada pertemuan ini Kita akan membahas terkait dengan Bagaimana kekuasaan pemerintah Dalam sistem kekuasaan pemerintah di Malaysia Pada matahari kuliah hukum Tata Negara Sebelum kita masuk kepada Pembelajaran selanjutnya Ataupun hal-hal yang kita kupas secara lebih detail Kita Saya ingin menyampaikan Satu hal Yang pertama Bahwa sistem pemerintahan itu Adalah Suatu Sistem Sistem itu adalah swastu Keseluruhan yang terdiri atas Beberapa bagian Yang mempunyai hubungan Secara fungsional Itu namanya sistem Suatu keseluruhan Bahwa Pemerintah Dalam arti luas Bermakna Pemerintah Atau lembaga-lembaga Negara Yang menjalankan segala tugas Pemerintah Baik Sebagai lembaga eksekutif Legislatif maupun Judikatif Itulah cakupan Daripada yang namanya Pemerintah Dalam arti luas Nah Setelah saya menyampaikan Bahwa terkait dengan Definisi sistem Sekarang kita masuk pada Definisi yang namanya Definisi Sistem pemerintahan Apa itu pemerintahan? Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah Suatu sistem Yang merupakan sistem Yang digunakan Pemerintah Dalam sebuah negara itu Untuk mengatur Negaranya Itulah namanya Sistem pemerintahan Jadi ada Sebuah aturan Ada sebuah sistem Yang mengatur Sebuah negara itu Sistem pemerintahan Berisi Sekumpulan Aturan-aturan dasar Mengenai pola Kepemimpinan Bagaimana dia Memimpin Pola mengambil Keputusan Bagaimana dia Mengambil keputusan Bagaimana dia Mengambil kebijakan Dan hal sebagainya Itulah yang namanya Sistem pemerintahan Oleh karena itu Dalam sistem pemerintahan ini Tidak boleh Seorang pemimpin itu Mengambil Sembarang Sebuah keputusan Mengambil Sembarang kebijakan Karena itu harus Dimusyawarakan Harus Dibicarakan Selanjutnya Bahwa Sistem pemerintahan Pada dasarnya Berasal dari Kata bahasa Indonesia Sistem Dan pemerintah Sistem artinya Satu kesatuan Atau kesatuan Mengatur Pemerintah Artinya Memberikan pemerintah Pihak yang berhak Memberikan perintah Ataupun Memutuskan Kebijakan-kebijakan Tertentu Jika diartikan Dari Apa namanya Arti katanya Maka Maka pengertian Sistem pemerintahan Merupakan Suatu Kesatuan Pengaturan Yang Digunakan oleh Pihak-pihak Yang berhak Untuk memutuskan Sebuah kebijakan Dan memberikan Sebuah perintah Itulah yang namanya Sistem pemerintahan Nah Setelah saya Menyampaikan Definisi Saya mau masuk Terkait dengan Pengelompokan Sistem pemerintahan Ada namanya Sistem pemerintahan Presidensial Ada namanya Sistem pemerintahan Parlementer Ada namanya Sistem pemerintahan Campuran Kita jabarkan Satu-satu Kita akan Masuk pada Sesi diskusi Untuk menjabarkan Secara lebih teknis Dan lebih Mendalam lagi Yang pertama Sistem pemerintahan Presidensial Apa itu Yakni Sistem pemerintahan Dimana Kepala pemerintahan Dipegang kendali Oleh presiden Itu yang pertama Kunci Jadi kalau kita Ngomong Sistem pemerintahan Presidensial Adalah Pemerintahan Dipegang kendali Oleh presiden Dan pemerintah Tidak bertanggung jawab Terhadap Atau kepada Parlementer Atau legislatif Sebagaimana Yang berlaku Di negara-negara Yang menggunakan Itu Menteri bertanggung jawab Kepada presiden Nah ingat Yang kedua Menteri bertanggung jawab Presiden Karena presiden Berkedudukan Sebagai kepala negara Sekaluku Sebagai kepala pemerintahan Oleh karena itu Saya dapat Saya simpulkan Bahwa Ciri-ciri Daripada Pemerintahan Presidensial Adalah Pemerintahannya Presidensial Ini didasarkan Pada prinsip Pemisahan Kekuasaan Itu yang pertama Yang kedua Eksekutif Tidak Mempunyai Kekuasaan Untuk Menyatu Dengan Legislatif Berpisah Dia Terpisah Yang ketiga Adalah kabinet Bertanggung jawab Kepada presiden Jadi menteri-menteri Itu bertanggung jawab Kepedisi Yang terakhir Adalah eksekutif Dipilih Melalui pemilihan umum Nah saat ini Momentum pemilihan umum Dalam rangka Memilih presiden Dan memilih juga Lembaga namanya DPR Dan DPD Oleh karena itu Harapan saya Kepada adik-adik sekalian Sebagai generasi Terbaik bangsa Jangan Lalai Manfaatkan Hak pilih anda Manfaatkan Momentum politik ini Yang lima tahun sekali ini Saat inilah Anda langsung belajar Langsung penerapannya Untuk mendapatkan Ilmunya sesungguhnya Nah Saya ingin menyampaikan Terkait dengan Apa kelebihan Dan kekurangan Sistem presidensial itu Yang pertama Bahwa sistem presidensial itu Kelebihannya yang pertama Mempunyai badan eksekutif Lebih stabil kedudukannya Karena tidak tergantung pada Parlamenter Tidak tergantung pada Parlament dia Jadi dia Apa namanya Stabil kepemimpinan dia Dia punya hak veto Seorang presiden itu Yang kedua Masa jabatan Badan eksekutif Lebih jelas Dan jangka waktu tertentu Ada masanya Presiden wakil presiden Itu lima tahun Yang ketiga Bahwa Penyusunan Program kerja kabinet Mudah disesuaikan Dengan jangka waktu Masa jabatannya Jadi Program kerja Kegiatan Yang dilaksanakan oleh Para kabinet itu Para menteri itu Jelas lima tahun Sesuai dengan Masa jabatan eksekutif Yang di presiden dan wakil pres Yang terakhir Kelebihannya adalah Dari sistem presidensial ini adalah Legislatif Dapat diisi Oleh Bihak di luar eksekutif Termasuk anggota parlement Nah kekurangannya Ada juga kekurangannya Yang pertama Kekuasaan eksekutif Di luar pengawasan Langsung legislatif Sehingga Dapat tercipta Kekuasaan yang mutlak Yang selanjutnya Kekurangan adalah Sistem pertanggung jawabannya Kurang jelas Itu kekurangan Dari Sistem Presidensial ini Yang terakhir Yang terakhir kekurangannya adalah Pembuatan keputusan Atau kebijakan publik Umumnya Hasil tawar-menawar Antara eksekutif Dan legislatif Sehingga dapat Mengibatkan keputusan Tidak tegas Dan melakukan Waktu lama Memang Seperti itu Itulah Kelebihan Dan kekurangan Daripada Sistem Presidensial Nanti kita akan Kupas lagi Sistem-sistem yang lainnya Terus Kita masuk pada Sistem pemerintahan parlementer Apa ciri-cirinya Yang pertama Sistem pemerintahan parlementer Didasarkan pada Prinsip Pembagian kekuasaan Jadi bagi Kuasa-kuasanya Yang kedua Adanya tanggung jawab Yang saling Menguntungkan Antara legislatif Dan eksekutif Antara presiden Dan kabinet Dan menteri-menterinya Yang selanjutnya Bahwa Eksekutif Dipilih oleh pemerintahan Dengan persetujuan Legislatif Itulah Ciri daripada Sebuah pemerintahan Yang bernama Sistem Pemerintahan parlementer Nah Sistem parlementer Ini adalah Yang menggunakan Daripada Yang Menerapkan Sistem parlementer Ini Antara lain Yang pernah saya baca Adalah Perancis Inggris India Itu menggunakan Sistem parlementer Nah Kelebihannya Apa Daripada Sistem parlementer Dan kekurangannya Kelebihannya adalah Satu Pembuatan kebijakan Dapat ditangani Secara cepat Karena mudah Terjadi penyesuaian Pendapat antara Legislatif dan eksekutif Benar memang Yang kedua Terdapat Kejelasan Garis tanggung jawab Dalam pembuatan Dan pelaksanaan Kebijakan publik Yang ketiga Kelebihan Daripada sistem Parlementer Terdapat Pengawasan yang Lebih Lebih ketat Dari parlement Terhadap Kabinet Atau kepada Menteri Sehingga Kabinet Menjadi berhati-hati Dalam menjalankan Roda pemerintahan Namun Di satu sisi Ada narasi Kelebihannya Ada juga Hal Yang berkurang Dari sistem Pemerintahan Parlementer ini Yang pertama Bahwa Kedudukan Badan eksekutif Sangat tergantung Pada mayoritas Dukungan Parlement Sehingga Sewaktu-waktu Kabinet Dapat Dijatukan Oleh Parlement Itu Kekurangannya Kekurangan yang kedua Masa kuasa Kabinet Belum tentu Berakhir Sesuai masa Jabatan Karena Sewaktu-waktu Kabinet Dapat Bubar Seperti itu Dia Yang terakhir Kekurangannya Adalah Kabinet Dapat Mengendalikan Parlement Nah Repot itu Apa mau Indonesia Seperti itu Hal ini Dapat terjadi Jika para Anggota Kabinet Berasal Dari Partai Yang Mayoritas Nah Terakhir Adalah Sistem Pemerintahan Campuran Apa Sistem Pemerintahan Campuran Ini Yakni Sistem Pemerintahan Yang Diambil Dari Hal-hal Yang Terbaik Dari Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Sistem Pemerintahan Parlement Selain Memiliki Presiden Sebagai Kepala Negara Juga Memiliki Yang Namanya Perdana Menteri Sebagai Kepala Pemerintahan Apa Anda Sekalian Tahu Negara Mana Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Campuran Ini Bahwa Negara Yang Menjalankan Atau Menerapkan Sebuah Sistem Pemerintahan Campuran Adalah Negara Perancis Nah Saya ingin Mengulas Sekilas Kita Back Kebelakang Ke sejarah Kita Bahwa Priorisasi Sistem Pemerintahan Indonesia Seperti Apa Mulai Dari Dulu Sebelum Jaman Kemerdekaan Mulai 1945 Dan seterusnya Sampai Era Reformasi Dan Era Sekarang Sistem Apa Yang Kita Pakai Yang Pertama Sistem Sebelum Kemerdekaan Gak Ada Sistem Dulu Bebas Mau Pakai Apapun Yang Kedua Waktu 1945 Sampai 1949 Pernah Kita Menjalankan Namanya Sistem Presidensial Dan Parlementer Sekaligus Jalankan Dua-duanya Waktu itu Bentuk Negara Kita Waktu itu Negara Kesatuan Yang Kedua Yang Ketiga Pada Tahun 1949 Dan 1950 Ada Namanya Kita Namanya Parlementer Parlement Semu Namanya Pernah Sistem Parlement Semu Nanti Kita Kupas Satu-satu Pada Sesi Diskusi Di belakang Pada Saat 1950 Parlementer Sampai 1966 Itu Parlementer Nah Berubahnya Masuk Kita Ke Sesi Sistem Pemerintahan Presidensial Adalah 1966 Sampai 1998 Presidensial Era Reformasi Presidensial Semua Bahwa Bentuk Negara Kita Masih Negara Kesatuan Konstitusi Sisi Yang Dipakai Undang-Undang Dasar Hasil Amenemen Yang Terbaru Ini Itulah Periode Siasai Sistem Pemerintahan Indonesia Konteks NKRI Saat Ini Adalah Bahwa Negara Indonesia Negara Yang Berbentuk Negara Kesatuan Dengan Prinsip Otonomi Daerah Yang Sangat Luas Bahwa Negara Indonesia Negara Kesatuan Indonesia Adalah Bentuk Negara Yang Berdaulat Yang Diselenggarakan Sebagai Satu Kesatuan Tunggal Negara Kesatuan Menempatkan Pemerintah Pusat Sebagai Oriter Tertinggi Sedangkan Wilayah Wilayah Administrasif Di bawahnya Hanya Menjalankan Kekuasaan Dipilih Oleh Perintah Pusat Untuk Didelegasikan Wilayah Administrasif Administrasif Di dalam Negara Indonesia Ini Udah Menjadi 34 Provinsi Ditambah Lagi Provinsi Yang Baru Dimekarkan Kemarin Di Papua Ada Empat Nah Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Adalah Bentuk Republik Ada Republik Konstitusional Sedangkan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Adalah Presidensial Itulah Yang Saat Ini Berlaku Di Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini Bentuk Pemerintahan Republik Merupakan Pemerintahan Yang Mandat Kekuasaan Bersasar Sedari Rakyat Melalui Mekanisme Penelitian Umum Dan Biasanya Dipimpin Oleh Seorang Presiden Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Presidensial Adalah Sistem Negara Yang Dipimpin Oleh Presiden Presiden Nasar Kepala Negara Sekaligus Kepala Pemerintahan Presiden Dan Wakit Presiden Dipilih Secara Langsung Oleh Rakyat Melalui Pemilihan Umum Presiden Dalam Menjalankan Pemerintahan Dibantu Oleh Menteri Menteri Presiden Berhak Mengangkat Dan Perhatikan Para Menteri Para Menteri Atau Bisa Yang Biasa Disebut Dengan Kabinet Bertanggung Jauh Kepala Presiden Secara Langsung Presiden Dalam Menjalankan Pemerintahnya Diawasi Oleh Sebuah Parlemen Nah Saya ingin Menyampaikan Sesi Terakhir Ini Adalah Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Campuran Apa Kelebihannya Pertama Bahwa Setiap Masalah Negara Rakyat Ikut Menanggulanginya Keuntungan Lain Adalah Bahwa Kedudukan Pemerintahan Itu Stabil Sehingga Pemerintahan Akan Memperoleh Pengalaman Yang Baik Dalam Menyelenggarakan Kepentingan Rakyat Kelebihan Dari Sistem Campuran Adalah Rakyat Memegang Peranan Yang Sangat Penting Sistem Ini Pemerintahan Lebih Tegas Dan Lebih Kompromi Lebih Kompeten Dalam Menjalankan Sebuah Roda Pemerintahan Kekurangannya Ada Juga Sistem Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Jika Terdapat Banyak Perbedaan Paham Antara Rakyat Dan Eksekutif Menyangkut Kebijakan Politik Kekurangan Yang Lain Adalah Adanya Ketidakjelasan Otoritas Pemerintah Yang Dapat Menimbulkan Sebuah Perpecahan Selanjutnya Kekurangannya Adalah Tidak Setiap Masalah Mampu Diselesaikan Or Rakyat Karena Untuk Mengatasinya Perlu Sementara Pengetahuan Rakyat Itu Berbeda-beda Harus Dimiliki Oleh Rakyat Itu Sendiri Pengetahuan Yang Sesungguhnya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Sesi Pertemuan Ketujuh Pada Mata Kuliah Hukum Tata Negara Ini Semoga Bermanfaat Mari Kita Lanjutkan Dengan Sesi Diskusi Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai